Btlp belum maksimal memperbaiki kerusakan pipa kanalisasi air bersih di Kota Dili. Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Lutahamutuk Zeda Costa Alves kepada wartawan RTTL Senin ini terkait dengan beberapa pipa kanalisasi air bersih yang rusak namun belum diperbaiki. Dikatakan Btlp belum maksimal untuk melakukan perbaikan terhadap kebocoran pipa air dan kerusakan pipa kanalisasi air yang sering terjadi di setiap wilayah yang ada di Kota Dili. Efesif lagi agar bisa menjamin teks atau pemasukan untuk anggaran negara, untuk pendapatan negara karena mereka sudah terlanjur menerima gaji yang begitu tinggi, melebihi gaji Presiden Republik, jadi mereka harus menjamin juga kinerja kerjanya, jangan hanya tahu makan-makan ruang, kinerja kerjanya lebih buruk. Yang menghimbau kepada Btlp untuk serius melakukan perbaikan, sehingga pendistribusian air bersih kepada masyarakat berjalan dengan baik dan juga berkontribusi bagi khas negara. Sementara itu, Kepala Desa Bebonuk Serafin Macedo mengatakan, tahun lalu ada beberapa kanalisasi air bersih yang bocor, namun sudah diperbaiki oleh tim teknik Btlp, sementara untuk air bersih yang mengalir sembarangan di jalan raya wilayah Bebonuk itu karena beberapa air limbah yang dibuat dari masyarakat sendiri. Terkait dengan keluhan masyarakat madani terhadap kinerja kerja Btlp yang tidak maksimal, wartawan RTTL berusaha mengkonfirmasi langsung dengan Direktur Operasional Manajemen Air Bersih dan Sanitasi Juang Najaret Pedadi, namun masih sibuk dengan pekerjaannya.